Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, saya Ismayani. Pada kesempatan ini akan membawakan materi tata hidang untuk kelas 11 di jurusan tata boga di semester genap. Ada pun materi yang akan Ibu bawakan adalah kompetensi dasar 3.8 mengevaluasi pelayanan makan dan minum dan 4.8 mempraktekan pelayanan makan dan minum. Ada pun materinya yaitu pelayanan makan secara Amerika atau American Service. Ada pun tujuan pembelajaran. 1. Agar sahabat rumah belajar dapat menjelaskan pengertian pelayanan makan secara Amerika atau American Service. 2. Dapat menjelaskan prosedur pelayanan makan secara American Service. 3. Dapat mempraktekan pelayanan makan secara American Service. Pengertian American Service adalah salah satu pelayanan di ruang makan di mana makanan telah siap diracik di atas piring dari dapur dan langsung disajikan kepada tamu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tahapan American Service ini. SOP di restoran yang pertama adalah 1. Greeting and welcoming the guests. Escorting the guests. Mengantarkan tamu ke meja yang sudah dipesan. 1. Seating the guests. Menarik kursi ke belakang satu langkah. Kemudian dimajukan ke depan satu langkah kembali pada saat tamu mau duduk. 2. Laying the napkin. Membukakan napkin dan diletakkan di pangkuan tamu. 3. Puring the water. Menuangkan air. 5. Puring the water. 6. Puring the water. Langkah ke-6. Taking order and repeat the order. Langkah ke-7. Service bread and butter. 7. Service bread and butter. 7. Service bread and butter. Langkah ke-8. Food serving. Menyajikan makanan. Mulai dari appetizer. Clear up. Tear up. Clear up. 7. Service bread and butter. 7. Service bread and butter. Say thank you Ucapkan terima kasih Terima kasih sudah mempunyai restoran kami Semoga ibu kuat dalam pelayanan dan makanan kami Buat selamat Sahabat rumah belajar Demikian langkah-langkah American Service Semoga sahabat rumah belajar Bisa mempraktekannya dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh